Teman-teman, saya mau bercerita tentang bagaimana mama saya dan saudari-saudarinya berbagi warisan. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Pada masa-masa COVID, salah satu dari tante saya wafat. Tante saya ini tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya lagi orang tua. Dan intinya, dia hanya menyisakan saudari-saudari sebanyak 4 orang. Semuanya perempuan. Kemudian, saat kita akan bagi warisan, berarti cuma 4 orang nih yang akan terima warisan. Tinggal dibagi rata saja, karena kan perempuan semua. Tiba-tiba saya kepikiran, meskipun sudah wafat, salah satu dari kakaknya tante tersebut adalah laki-laki. Ya, meskipun si kakak laki-laki ini sudah wafat gitu. Kakak laki-lakinya ini punya anak laki-laki 2 orang. Kemudian, saya teringat, bukankah meskipun si kakak laki-laki ini sudah wafat, tapi karena dia meninggalkan anak laki-laki yang lain, dan tante saya tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya orang tua, tidak punya saudara laki-laki. Berarti, salah satu yang mewarisi tante ini adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki. Maka saya ngomonglah sama mama saya dan tiga saudari-saudarinya. Awalnya mereka tanya, memang begitu kah? Iya, Cil, memang begitu. Alasannya karena tante itu tidak punya hari-waris dari laki-laki yang lain. Tertinggal dua keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Tapi kan selama ini mungkin yang lebih dekat itu kami perempuan. Meskipun lebih dekat perempuan. Karena memang tidak dipertimbangkan soal kedekatan. Masalahnya mereka adalah hari-waris. Intinya begitu saja. Oh, begitu. Terus nanti jadinya berapa? Jadinya nanti Acil dan tante-tante dapat sekian-sekian, sedangkan dua keponakan laki-laki dapat sekian-sekian, di mana mereka dua kali saudari-saudari. Oh, Masya Allah. Meskipun keponakan, tapi karena laki-laki dua kalinya perempuan-perempuan saudari-saudari. Iya. Dan teman-teman yang diramati Allah. Segampang itu kami bagi warisan. Tante-tante ini langsung menerima, kemudian bahkan mendatangi dua keponakan laki-laki ini untuk memberi kabar. Kabar gembira. Hei, kalian berdua dapat warisan dari tante yang meninggal kemarin. Mereka pun, oh Mas Acil. Iya, bahkan kalian dua kalinya kamu. Oh, begitu Cil. Nanti kalau sudah terjual rumahnya, kalau sudah terjual tanahnya, nanti kami kabarin kalian ya. Kalian sabar-sabar. Oh iya, Cia, gak apa-apa. Segampang itu. Mungkin di sebagian keluarga yang lain, serangit itu untuk bagi warisan karena berbagai pertimbangan, pertengkaran, perseteruan, bahkan sebagian orang menuntut yang bukan hak. Iya atau tidak? Di sini mungkin ada dua kuncinya. Satu, karena kebiasaan mendengarkan pengajian. Kebiasaan mendengarkan siraman rohani. Sehingga, ketika diberitahu hukum agama, segampang itu tante-tante ini menerima, bahkan ketika mereka dapat hanya setengahnya dari keponakan laki-laki. Kunci yang kedua adalah, ketika berkeluarga tidak rebutan harta, tidak serakah, dan memang tidak begitu gila dengan harta. Sehingga mereka tahu bahwa ini hanya warisan saja, tidak dengan keringat kita. Apa yang kita inginkan dari sebuah pertengkaran, perebutan harta? Gak ada. Kecuali akhirnya permusuhan saja. Sehingga, walhamdulillah, segampang itu, kami bagi warisan di antara tante-tante. Kami pun, anak-anaknya dari yang perempuan-perempuan, dari mama saya, dari tante saya, dari tante saya, tidak ada sama sekali yang, oh kami gak ada ya, kami gak. Walhamdulillah, di situ, adalah orang-orang yang mereka sadar, kita tidak punya hak dalam Islam, ya sudah, untuk apa? Kita menuntut itu. Sementara di sebagian orang, mereka hadir, menuntut, padahal mereka tidak punya hak sama sekali. Saya mau tahu, pengalaman teman-teman, mungkin bukan dengan masalah warisan, tapi pengalaman indah dengan saudaranya. Saya pengen baca di kolom komentar, yang menurut saya yang sangat menarik, insya Allah akan saya kirimkan satu baju dari musba. Assalamualaikum. Terima kasih.